Sekarang harus menyaksikan performa seorang komika yang kemasannya begitu mungil. Wah, suaranya aja kayak anak bayi. Bayi-bayi yang dalam film beranak dalam kubur itu. Kayaknya taring gitu ya. Komika yang set ini berasal dari Surabaya. Katanya sih dia pemeran pembantu terbaik. Kita lihat aja seperti apa. Kita panggilin sama-sama ya teman-teman ya. Berikan tepuk tangan untuk... Hati! Aduh, ntar lu, ntar lu, ntar lu. Ini lampunya nggak beres nih. Ada yang bisa saya bantu, bos. Lampu, benerin. Segini, bos. Ya. Stop. Nah, udah, udah. Udah, buru, buru. Ayo mulai lagi, mulai lagi. Cepet, 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 cepet. Aduh, ntar dulu, ntar lu, ntar lu. Ya. Eh, dah hajatan. Eh, insya Allah dah. Ya, ntar kita kabarin lagi. Ya, alaikum. Ada yang bisa dibantuin lagi, bos? Bantu. Ah, saudara gue hajatan. Bisa lho, uci piring. Mau? Bantuin sih, bantuin, bos. Kalau gini sih namanya eksplotasi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini gak suka sinetron. Apalagi pas adegan, ngomong dalam hati. Jadi, misalnya ini ada orang tabrakan, dua orang tabrakan. Wadis. Kurang aja. Kau telah menjabanku. Apakah kau tak tahu siapaku? Siapa yuk? Nah. Kayak gitu. Nah, orang sebelahnya, itu sosokan gak ngedengerin. Padahal saya yang di rumah, saya di Surabaya, saya dengerin lho. Iya, gak denger. Saya tuh pengen rasanya masuk ke TV. Eh, bro, dengerin nih, bro. Dengerin nih. Pengen kayak gitu. Dan mesti, ketika ngomong dalam hati, itu alisnya itu naik-naik gini kan. Saya yakin di skrip itu ada skrip yang mengatur naik turunnya alis. Jadi alis kiri, kanan, kiri-kiri, kanan. Dan saya yakin ada aktor baru yang salah. Jadi pas alisnya kiri naik, Kat! Kamu gak baca skrip. Di ini kan alisnya harus kanan. Maaf, Pak. Saya kidal. Saya tuh pengen buat inovasi baru itu lho. Jadi sinetron yang semua isinya ngomong dalam hati. Jadi sinetronnya kayak gini. Malam ini, saya mau menerjakan sesuatu yang belum saya pikirkan. Apa ya? Bagaimana jika kita meracuni beliau? Rekan-rekan juri tersebut? Aduh, mama sayang. Jangan cuma juri, jolong juga. Hei sahabat, janganlah engkau berbaca pada seseorang. Itu tidak baik. Yaudah, ayo juri-juri. Keren! Dan saya tuh gak suka sinetron, ketika pas adegan bersambung juga. Itu ketika mau menegangkan, semisal sinetron cita Fitri. Ketemu Fitri, deng-deng, deng-deng. Makin cepat, deng-deng, deng-deng, bersambung. Itu kesel kan? Coba kalau misalnya nih, ada tawuran, tawuran. Woy, ayo maju bro. Woy, maju, ayo maju. Maju, maju, maju. Bersambung. Gak enak. Nonton sinetron sama ngeselinnya kayak nonton film Subasa. Subasa itu film itu paling lama. Dia nendang lama. Oke, tendangan ini akan saya berikan kepada orang-orang yang menyakitiku. Buat Izizaki, Mahmudi, Samsudi. Baiklah, inilah. Terima tendangan ini. Ya, das. Lama. Biasanya main pertandingan itu 2x45 menit. Kalau Subasa yang main, bisa 3 hari 2 malam. Kayak pesan Renkilat. Dan ketika Subasa nendang, temennya nungguin. Bisa. Kapan nih? Keepernya nih, keepernya udah andu siap. Woy, gue siap, 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 siap. Jadi nggak nih? Terus ada iklan. Mulai lapar, mulai lapar. Oke, terima kasih. Saya Arief Al-Fiasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Arief. Problemnya ketika kita mengambil sebuah tema yang emang udah sering banget diulik sama komik lain. Seperti sinetron misalnya. Penonton sudah siap dengan semua jok-jok tadi. Mereka sudah tahu apa yang akan ditertawakan sama komik-komik. Mereka sudah lazim mendengar jok-jok soal itu. Efeknya seperti tadi sih, Anyep. Kalau menurut gue, banyak yang nggak dimakan. Lo kurang memang explore. Itu beresiko banget kalau buat gue. Terutama ada satu beat yang soal alis yang lo turunkan jadi banyak setup dan punchline yang nggak kemakan sampai belakang. Dan ketika Subasa baru ger kan. Karena itu memang jarang dan perspektif lo bagus di situ. Itu aja sih. Terima kasih. Arief, kemarin-kemarin saya lihat kamu adalah orang yang dengan pengamatan yang bagus. Di sini agak kurang, tapi bukan berarti penampilan kamu tidak bagus. Bagus, cuma bisa lebih baik lagi. Makasih. Oke, teman-teman untuk Arief. Wah, enak juga ya kalau misalnya kita ada tenaga gitu, cuma motor-motor gini ada suaranya ya kan. Raditya Diga. Dia pikir dia hebat. Matang-matang followersnya 6 juta. Akanku ambil twitternya. Kujilatih handphonenya. Maksudnya apa? Aduh, Jono silahkan komentari Arief. Ya Arief, bagus. Kamu bisa ambil suara dari speaker, tapi kamu nggak gerakin mulut kamu sama sekali. Itu sangat ajaib kalau bagi saya. Saya nggak pernah lihat adegan-adegan seperti itu dan itu hebat. Selamat Arief mendapatkan award untuk peran pembantu terbaik. Tepuk tangan buat Arief. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.